Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita dapat bertatap muka secara daring walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun ini pula tidak mengurangi semangat kita dalam rangka menimba ilmu apalagi kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran penting untuk membawa sebuah perubahan. Nah kita ketahui bersama upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 bukanlah kewajiban yang hanya dilimpahkan atau dibebakan kepada pemerintah atau kelompok kepentingan lainnya. Namun ini adalah kepentingan dan tanggung jawab kita semua. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang memiliki keberagaman keilmuan latar belakang yang berbeda baik dari segi agama hingga sampai usia. Nah ini menjadi tanggung jawab yang harus kita lakukan bersama. Salah satu yang saat ini sangat ditunggu ialah peran mahasiswa. Oleh karena itu, Permadani Diksi Nasional bekerjasama dengan pemuda pelajar merdeka dan didukung oleh Kemendikbud Ristek menyelenggarakan webinar dalam rangka mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penegak, dalam penanganan COVID-19 di Indonesia terutama di peguruan tinggi yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dan pelaksanaan bantuan uang kuliah. Nah, bertepatan pada hari ini Jumat 27 Agustus 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Kamelia Sambas, pengurus Permadani Diksi Nasional dan juga merupakan mahasiswa terbaik di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019. Hadirin yang berbahagia untuk mengambil keberkahan webinar kita pada hari ini, marilah kita bersama membacakan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama dimulai dengan pembukaan, kemudian kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Bidik Nisi. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan dari Ketua Permadani Diksi Nasional oleh Mas Rijal Maula. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran cerita penerima bantuan UKT Kuliah. Kemudian nanti kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari bimbingan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Mas Menteri Nadiem. Selanjutnya nanti kita akan masuk sesi pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Bapak Prop Nijam. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Prop Panut Mulyono. Kemudian pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Rama. Nah selanjutnya nanti kita akan ada sesi diskusi berupa tanya-jawab dan kemudian diakhiri dengan penutupan. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Bidik Nisi. Kepada hadirin, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati generasi selamat menikmati selamat menikmati mas menteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemutu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati program ini menikmati selamat 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 menikmati Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Dirjen Diktiristek Bapak Nizam Ketua Forum Rektor Indonesia Bapak Panut Mulyono Yang saya banggakan Ketua Umum Permadani Diksi Nasional Rizal Maula Ketua BEM UPN Keteran Jakarta Rama Patur Rahman Serta para mahasiswa peserta webinar Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa Karena sudah bertahan di masa yang penuh tantangan ini Saya sudah dengar banyak sekali cerita-cerita tentang sulitnya Menuntaskan tugas akhir saat pandemi Kerinduan bertemu teman-teman dan juga dosen di kampus dan lain-lain Dan saya bisa sangat bisa memahami itu semua Masing-masing dari kita tentunya sudah mengambil pelajaran dari kondisi pandemi ini Bagi kami di Kemendik Putristek Kami menyadari pentingnya pengambilan keputusan yang cepat Di tengah semua dinamika perubahan Dan tetap menjadikan kebutuhan pelajar sebagai prioritas Baik kebutuhan akademik maupun juga kesehatan dan keselamatan adik-adik sekalian Sekarang berkat kedisiplinan kita Situasi sudah dapat dikatakan semakin membaik Oleh karena itu kita mendorong kampus-kampus yang berada di level 1-3 PPKM Untuk segera memberikan opsi pertemuan tata buka terbatas kepada para mahasiswa Sementara untuk daerah di level 4 masih harus belajar dari jarak jauh PTM terbatas ini berbeda dari kuliah sebelum pandemi Sangat berbeda bukan seperti biasanya Banyak hal yang adik-adik harus patuhi Terutama disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan selama berada di kampus Oleh karena itu PTM terbatas ini membutuhkan komitmen kalian Agar semua dapat berjalan sesuai rencana Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan Pada awal Agustus lalu kami meresmikan lanjutan bantuan kota internet dan bantuan UKT Bantuan ini akan kami realisasikan mulai bulan depan Setelah semua proses pendataan selesai dilakukan Ini kami lakukan agar bantuan dapat diterima oleh teman-teman kita Yang benar-benar membutuhkannya Bantuan ini kami berikan untuk memastikan Bahwa pembelajaran di masa pandemi ini tetap berjalan dengan lancar Baik PTM terbatas maupun PJJ Kami merasa koordinasi dengan perguruan tinggi Ini agar tidak ada hambatan harus terus ditekankan Dan dalam pemberian bantuan UKT ini Kami tidak ingin ada satupun dari mahasiswa Indonesia Yang kehilangan kesempatan berkuliah Walaupun di tengah segala keterbatasan ini Itulah esensi daripada bantuan UKT ini Selain itu selama pandemi kami juga melaksanakan berbagai macam program kampus merdeka Dimana teman-teman mahasiswalah yang mendukung Upaya pemerintah untuk memulihkan kita dari pandemi ini Ini cukup luar biasa dan cukup mengharukan buat saya mendengar partisipasi mahasiswa 22.000 mahasiswa menjadi peserta kampus pengajar Untuk membantu ibu dan bapak guru di SDSD dan SMP-SMP Untuk mengejar ketertinggalan kita selama proses pembelajaran PJJ ini Bayangkan 22.000 Atau lebih dari 13.000 peserta program magang dan studi independen bersertifikat Yang telah akan melalui suatu kebijakan yang cukup revolusioner Dimana mereka akan belajar di dalam perusahaan-perusahaan Atau dengan program-program yang berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia Untuk mendapatkan pembelajaran di luar kolam renang akademia dan di lautan terbuka Dan ada 12.000 mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran mahasiswa Dalam dan luar negeri Luar biasa untuk mendukung dan mendorong kebinekaan mereka Agar mereka mengerti negara mereka seperti apa Bahwa perbedaan itu adalah suatu anugrah Yang bukan hanya harus kita toleransi, harus kita tolerir Tetapi juga harus kita rayakan perbedaan tersebut Semangat mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program Perulang Kapus Merdeka ini Ini adalah penyemangat bagi kami di Kemenipus Ristek Dan juga bagi saya sebagai Menteri Yang sedang melakukan berbagai macam upaya di masa krisis ini Jadi terima kasih bagi teman-teman dan adik-adik Yang telah berpartisipasi dalam berbagai macam kampus merdeka ini Belum lagi di luar ini jumlah puluhan ribu Sukara lawan mahasiswa yang telah membantu Dalam berbagai upaya penanganan COVID-19 Baik sebagai volunteer dari Fakultas Kesehatan Untuk vaksinasi, tracing, testing, dan berbagai macam program lainnya Adik-adik mahasiswa Indonesia yang saya banggakan Keberanian dan ketangguhan kalian menghadapi situasi ini Adalah bukti bahwa kalian adalah para pelajar Pancasila yang tangguh Oleh karena itu mari tetap satukan langkah kita Untuk mewujudkan merdeka belajar kampus merdeka Untuk semua mahasiswa di penjuru Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Terima kasih Atas sambutan dan arahan dari Mas Menteri Dan tentunya ini adalah kesempatan yang sangat berharga ya bagi kami Sehingga dapat berdiskusi langsung dengan Mas Menteri Untuk mengambil kesempatan yang berharga ini Saya berikan satu penanya Untuk bertanya langsung kepada Mas Menteri Terkait pembelajaran tatap muka terbatas Dan bantuan UKT kuliah Selamat siang Izin bertanya Mbak Moderator Oke saya persilakan Sebelumnya perkenalkan Mas Menteri Nama saya Afim Arufi Saya dari UPN Veteran Jawa Timur Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Yang pertama yaitu Apa yang bisa kami lakukan Untuk membantu proses PTM terbatas di kampus Khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan secara disiplin Apa ada kebijakan dari Kemen Rikbud Ristek Yang kedua Kebijakan apa yang diambil pemerintah Untuk mengatasi sejumlah tantangan yang muncul Sebagai dampak pandemi Di antaranya seperti menurunnya keinginan belajar Menumpulnya skill mahasiswa Bantuan UKT yang sepertinya belum merata Juga banyak mahasiswa yang memilih putus kuliah Dikarenakan tidak memiliki biaya kuliah Keadaan yang dialami mahasiswa ini Tentu mempengaruhi masa depan Karena tuntutan dunia kerja semakin tinggi Tapi mahasiswa tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh industri Terima kasih Terima kasih kepada Mas Habib Ijin Mas Menteri apa langsung ditanggapi Saya bersilakan Terima kasih untuk pertanyaannya Yang sangat menantang dan sangat baik Untuk pertanyaan yang pertama ya Mengenai apa yang bisa dilakukan para mahasiswa Untuk membantu proses peten terbatas Ini kuncinya adalah Pelaksanaan peten terbatas ini Mengikuti aturan yang diatur oleh SKB 4 Menteri Tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Jadi semua yang sekarang di PPKM level 1 dan 3 Itu diperbolehkan Tapi ada aturan main Untuk melakukan proses PTM terbatas ini di universitas Ada berbagai macam hal yang harus dilakukan mahasiswa Tapi kuncinya adalah disiplin Memakai masker selama berada di dalam kampus Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Menjaga jarak Menerapkan etika batuk dan bersin Jadi poin terpenting disini adalah Ini harus dijaga baik-baik Karena kalau ini ternyata menghasilkan infeksi Yang menjadi kluster Yang memburuk Nah ini akan bubar lagi Di universitas tersebut Dan pasti baik Pemda maupun pemerintah pusat Akan tidak memperbolehkan Universitas-universitas yang terbukti Selalu tidak menjaga disiplin Dan ini ujung-ujungnya ini ada di tangannya mahasiswa Jadi kalau mahasiswa ingin melaksanakan tata muka Dengan cara yang aman Kedisiplinan mahasiswa itulah Yang akan menjadi kunci dari keberhasilan Sukses dan gagalnya ini ada di tangannya mahasiswa sebenarnya Seberapa disiplin mereka Apakah mereka memberitahukan kepada teman-temannya yang mungkin lagi sakit Atau ada gejala-gejala itu untuk tidak masuk dulu Apakah mereka disiplin dalam berinteraksi di dalam dan di luar kelas Ini semuanya ada di tangannya mahasiswa Nah Di samping itu adik-adik mahasiswa yang belum divaksin Tolong segera mencari informasi Dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin tersebut Sementara bagi yang sudah divaksin Sebarkan pesan kepada semua teman-teman mahasiswa Tentang pentingnya vaksin Dan tetap jalankan protokol kesehatan Dengan disiplin yang keras Ini merupakan hal yang sangat penting Jadinya ini yang kita butuh penggerak-penggerak mahasiswa Untuk memastikan bahwa teman-temannya semuanya berpartisipasi Dalam program vaksin pemerintah Selain itu Menurut saya Penyampaian dan penyebaran informasi yang benar Ini luar biasa pentingnya di masa pandemi Dengan proliferasi dari misinformasi yang terjadi di mana-mana Jadi tolong manfaatkan media sosial Untuk menyebarkan kabar dan berita yang benar Kabar berita yang benar bukan yang hoax Dan untuk mengajak mahasiswa lain Untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas ini Dengan disiplin yang tinggi Jadi ujung-ujungnya Sebagai penutup untuk pertanyaan pertama ini Saya ingin menekankan sekali lagi Berhasil tidaknya pelaksanaan PTM terbatas ini Tergantung pada komitmen adik-adik mahasiswa Untuk saling menjaga dan saling melindungi Kebijakan untuk yang pertanyaan kedua Kebijakan apa yang diambil pemerintah Untuk mengatasi sejumlah tantangan Menurunnya keinginan belajar Menumpulnya skill mahasiswa Jadi pada awal Agustus kami meresmikan Kelanjutan bantuan kuota data internet Ini adalah untuk membantu Bukan hanya membantu untuk pelaksanaan PJJ Tapi untuk membantu kondisi ekonomi Para mahasiswa dan dosen Di saat ini Di mana banyak sekali penggunaan data yang harus digunakan Jadi secara tidak langsung Walaupun kuota Ini adalah untuk mendukung kemampuan mahasiswa Untuk melanjutkan pembelajarannya Terutama yang terpukul secara ekonomi Tapi kami rasa ini masih belum cukup Jadi kami juga menambahkan di atas itu Kelanjutan daripada bantuan UKT Yang kami berikan ini kepada perguruan tinggi masing-masing Untuk didistribusikan Untuk memastikan bahwa Untuk para murid-murid Yang paling terdampak oleh ekonomi Yang paling punya potensi putus sekolah Yang belum menerima bantuan pemerintah Seperti KIPK Jadi itu yang kita ingin fokuskan Untuk bantuan UKT Makanya kita perpanjang ini Karena tentu dampaknya Dari sisi ekonomi masyarakat Pandemi ini sangat besar Jadi itulah upaya kita Untuk melakukan berbagai macam Di luar itu pun kita akan mengeluarkan kebijakan Untuk perguruan tinggi Dengan bisa melakukan relaksasi Pembayaran UKT Itu adalah kebijakan kita yang kita keluarkan Dalam bentuk permen Dan juga ada berbagai macam Jenis reformasi yang kita lakukan Untuk mendukung Kualitas pembelajarannya Karena setelah kita keluar dari sini Tentunya kita membutuhkan akselerasi Atau mengejar ketertinggalan kita Selama masa pandemi ini Dan itu sebenarnya adalah esensi Dari program kampus merdeka kita Kalau memang masalahnya adalah relevansi Dari dunia industri Dan skill-skill yang harus lebih spesifik Kepada apa yang dibutuhkan di industri Di acara terbaik adalah Untuk membuka kolaborasi dengan industri Membuka kolaborasi Dengan berbagai macam perusahaan Untuk menerima murid-murid Untuk melakukan full semester Pembelajaran dalam agama bersertifikat Dalam studi independen Dan lain-lain Jadi menurut kami adalah Kampus merdeka Dan semua program untuk mengeluarkan Alak-alak dari kampus Untuk mencari pengalaman di luar kampus Dan di luar prodinya Itulah yang akan membuat Kompetensi pelajar Pancasila Lebih holistik Di dalam setiap mahasiswa kita Dan jangan lupa Ada berbagai macam kanal Untuk melakukan Untuk mendapatkan informasi Atau juga untuk melaporkan informasi Jadi di www.lapor.go.id Kemenik Putri Stek itu menyediakan advokasi Bagi mahasiswa yang berhak Mendapatkan keringanan UKT Tapi tidak mendapatkan haknya Jadi itu adalah salah satu kanal Untuk kita menerima laporan Dari mahasiswa secara langsung Dan jika ditemukan Kalau ada perguruan tinggi Yang tidak mengajukan bantuan UKT Sementara ada mahasiswa yang membutuhkan Perguruan tersebut Pasti akan mendapatkan sanksi Berupa penalti kinerja Yang berdampak pada alokasi anggaran Dari pemerintah Jadi karena itu Distribusi bantuan UKT Oleh Kemenik Putri Stek Sebenarnya sangat bergantung Pada peran aktifnya mahasiswa Untuk bisa melaporkan ini Dan memberikan informasi kepada kita Berkaitan dengan kebutuhan skills Tadi saya sudah bilang Semua program Rulang Kampus Merdeka Teman-teman disini harus mengetahui Bahwa kita sudah memberikan Beberapa IKU atau KPI Untuk universitas Dan salah satunya Adalah berapa jumlah Universitas dan dosen Yang melakukan Satu semester minimal Di luar kampus Dan juga berapa praktisi Dari industri yang mengajar Di dalam kampus Jadi kalau mahasiswa tidak mendorong Ini juga Untuk mendapatkan Dan mendorong Manajemen daripada masing-masing Universitas untuk mencapai IKU ini Tentunya tidak akan terjadi Dalam waktu cepat Jadi peran mahasiswa Sangat penting Untuk meraih mimpi kita Untuk kampus merdeka Untuk melakukan Perubahan-perubahan tersebut Untuk mendorong Semua kepala prodi Untuk memadatkan Satu prodi Dalam lima semester Sehingga tiga semesternya Bisa di luar prodinya Dan lain-lain Jadinya Ujung-ujungnya Ini bukan hanya dosen Dan rektor Yang harus bergerak Mahasiswa pun harus bergerak Untuk mendukung Dan mengakselerasi perubahan Di dalam kampus Saya kira itu dari saya Terima kasih Terima kasih Kepada Mas Menteri Sekali lagi Kami ucapkan juga Terima kasih kepada penanya Nah Sudah Seperti yang disampaikan Mas Menteri Sudah banyak program Dan kebijakan Yang dilakukan pemerintah Khususnya Di Dalam pendidikan Tinggal lagi Bagaimana kita Sebagai mahasiswa Ikut berperan aktif Dalam melakukan Edukasi perubahan Ataupun memberikan Informasi yang Yang nyata Kepada teman-teman Yang lainnya Baiklah izin Mas Saya ingin Menyampaikan Pantun ya Yang barusan saya buat Untuk Mas Menteri Bismillah ya Bismillah dulu ini Songket Melayu Batu bara Beragam dengan motif Disulam dahulu Barulah dikirim Pendidikan Indonesia Semakin maju Dan kreatif Karena Menterinya Mas Nadiem Makarim Makasih Ya Mas Karena saya orang Orang Sumatera Utara Dan Melayu ya Wajib Ini kan Budaya Pantun Oke Terima kasih sekali lagi Mas Dalam menyempatkan waktunya Berdiskusi bersama kami Permadan Deksi Nasional Semoga Di lain kesempatan Bisa bertemu langsung Dengan Mas Menteri Terima kasih Terima kasih semua Sukses selalu ya Mari Amin Terima kasih Ijin dulu Baiklah Masuklah kita acara selanjutnya Yaitu pemaparan materi Materi pertama Yang akan dipaparkan oleh Bapak Prognijam Dengan Topik materi Peran Dijen Diktiristek Dalam mendukung Pembelajaran Tatap muka terbatas Dan bantuan UKT kuliah Kepada Bapak Waktu dan tempat Dipersilakan Terima kasih Pak Kamelia Adik-adik-adik misi Yang saya cintai Dan menggunakan Adik-adik Kipka Dan adik-adik mahasiswa Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat pagi Salam sehat Salam sejahtera Untuk kita semua Punggung swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Bersyukur Alhamdulillah Kita bisa bersilaturahmi Dalam bagian sehat Di tengah masa pandemi ini Dan apresiasi saya Untuk teman-teman Alumi Bidik Misi Dan teman-teman Dipka Teman-teman Bidik Misi Yang selama Masa pandemi ini Terus Bekerjasama Dengan Secara bergotong royong Bersama dengan Direktur Sintra pendidikan tinggi Lakukan berbagai macam Kegiatan Kerelawanan Yang luar biasa Sekali Untuk membantu Anak-anak kita Di pelosok Daerah Yang tidak terjangkau Oleh guru Tidak terjangkau Oleh teknologi Dengan melalui Kerelawanan Adik-adik Untuk ikut Mengajar Di rumah Juga Juga di dalam Mitibasi pandemi Banyak sekali Relawan dari Adik-adik mahasiswa Yang sudah Bekerja Di ruang-ruang Sepi Ruang-ruang sunyi Tapi dengan karya Yang nyata Untuk membantu Masyarakat Di dalam Mengatasi pandemi Sehingga saya share Screen Saya ingin Menyampaikan sedikit Tentang trend perguruan tinggi Dalam mitigasi Pandemi COVID-19 Saat ini Yang pertama Kita mulai Dengan Menyiapkan Laboratorium Biosafety level Lab Level 2 Dan 3 Di Fakultas Kedeputuran Dan Rumah Sakit Pendidikan Di seluruh Perguruan tinggi Di bawah Kementerian Dengan PCR Ini kita mulai Di bulan Maret Tahun 2020 Setelah Terkonfirmasi COVID-19 Masuk ke Indonesia Kemudian kita langsung Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Pendidikan Untuk penanganan COVID-19 Dan kita siapkan Mobilisasi Para dosen Para dokter Adik-adik Yang Kuliah Di bidang Kesehatan Untuk Membantu Untuk Memitivasi Pandemi itu Kemudian 14 Rumah Sakit Pendidikan Kita tetapkan Sebagai pusat Penanganan Pasien COVID-19 Ini Penatapannya Tentu oleh Kementerian Kesehatan Dan Hingga saat ini Rumah Sakit Pendidikan UNER Masih menjadi rumah Sektor COVID-19 terbesar Sekarang ketiga Di Indonesia Setelah ada Wisma Atlet Kemudian Kita juga Mengembangkan Mobile Biosafety Lab Level 2 Dan Mobile Vaksinator Untuk membantu Mendistribusikan Pada Ini Pada awalnya Untuk Membantu Tes PCR Di daerah-daerah Di pelosok-pelosok Yang tidak terjangkau Oleh Laboratorium Maupun Rumah Sakit Menjikan Dan Saat ini Kita Banyak Membuat Mobile Vaksinator Untuk membantu Vaksinasi Keliling Terutama Di NTT Di Sebentar lagi Juga Ke Maluku Papua Nah Saat ini Juga Di DKI Selama 2 bulan Terakhir ini Kita lakukan Bekerjasama Mendukung Program Dari Pemerintah DKI Maupun Dari Polda Untuk Melakukan Vaksinasi Masal Vaksinasi Merdeka Dengan Terat Jemput Bola Dari RW Ke RW Nah Ini Semua Diawai Oleh ADRD Mahasiswa Sebagai Relawan Salah Satunya Jadi Sebenarnya Sudah Sejak Tahun 2020 Kita Membentuk Recon Relawan COVID-19 Nasional Untuk Memobilisasi Seluruh Mahasiswa Di bidang Kesehatan Terutama Ini Dengan ADRD ISMKI Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Dan Hingga Saat Ini Termasuk Sudah Dengan Mas Rizal Maulana Untuk Berkolaborasi Antara Mahasiswa Di bidang Kesehatan Dengan Adik-adik Mahasiswa Berima GK Dan Bidik Misi Membantu Masyarakat Di dalam Mengatasi Pandemi Waktu itu Kita Regroup Lebih Dari 15.000 Mahasiswa Di bidang Kesehatan Untuk Membantu Tracing Tracking KIE Dan Saat Ini Membantu Vaksinasi Kemudian Juga Dengan BNPB Ini Merekrut Relawan Untuk Melakukan Program Mengubah Berilaku Ini Tahun Lalu Kita Mulai Dan Hingga Saat Ini Adik-adik Secara Mandiri Masih Banyak Yang Melakukan Program Ini Kemudian Juga 8.000 Relawan Mahasiswa KKN Tematik Khusus COVID-19 Tersebar Di Berbagai Provinsi Serta Ini Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis 13.000 Mahasiswa PPDS Kita Siagakan Untuk Membantu Penanganan COVID-19 Dan Fasilitasi Amkes Darurat Selama Buncak COVID-19 Kelombang Kedua Kemarin Ini Membantu Membantu Mengatasi Buncak Pandemi Di Rumah Sakit Pendidikan Ini Terutama Selama Beberapa Minggu Terakhir Kemarin Kemudian Dokter-Dokter Muda Yang Lulus Di Juni 2021 Ini Sebagian Besar Untuk Membantu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Di Daerah Dan Rumah Sakit Pendidikan Mahasiswa Terus Membantu Sebagai Relawan Untuk Melakukan Tracing Tracking KIE Vaksinasi Di Daerah Dan Berbagai KKN Tematik COVID-19 Selain Itu Juga Para Dosen Dan Tentu Dibantu Oleh Tusan Ribuan Mahasiswa Lakukan Riset Terapan Untuk Melakukan Berbagai Riset Yang Dibutuhkan Untuk Menatasi Pandemi Ini Misalnya Whole Genome Sequencing Untuk Memetakan DNA Dari Virus COVID-19 Sehingga Kita Tahu Varian Apa Saja Yang Masuk Ke Indonesia Bagaimana Mutasinya Dan Sebagainya Terutama Rekan Rekan Dari UNER UI UGM U4 Dan Beberapa Berbanding Yang Yang Punya Fasilitas Untuk Riset Tersebut Kemudian Pengembangan Vaksin Merah Putih Ini Ada UNER ITP UGM UI 4 Bersama Dengan Eikman Dan Lipi Dan Mohon Doa Dan Dukungan Ini UNER Sekarang Sudah Memasuki Uji Klinis Kalau Ini Berhasil Maka Ini Akan Menjadi Kekuatan Kita Di Dalam Menuntaskan Program Vaksinasi Nasional Dan Mengatasi Pandemi Ini Setepat Mungkin Kemudian Juga Pengembangan Alat-alat Kesehatan Ventilator Robot Ners Sinus Obat-ubatan Portable Negative Chamber Portable U2 Consentrator Ini Saat Ini Banyak Rumah Sakit Yang Kesulitan Oksigen Terutama Di Tiga Minggu Yang Lalu Ketika Puncak Pandemi Maka Kita Call Saya Call Ke Perbahan Ini Untuk Mengembangkan U2 Consentrator Alhamdulillah Sudah Berhasil Untuk Bisa Diproduksi Masal Jadi Ini Alat-alat Kesehatan Dihasilkan Buannya Sekali Dari Kampus Kampus Kita Dari Robot Ventilator Oksigen Konsentrator Dan Sebagainya Sinus Dan Rapid Test Nah Untuk Mahasiswa Dan Perbuan Tinggi Kita Memberikan Bantuan Uang Kuliah Tunggal Bantuan SPP Untuk 453.000 Mahasiswa Dan Ini Tersebar PTN Maupun PTS Desain Awalnya 60% Untuk PTS 40% Untuk PTN Tapi Dalam Implementasinya Itu Yang PTS Jauh Lebih Besar Lagi 73% Jadi Yang Orang Terdampak Oleh COVID-19 Ini Cukup Besar Volumenya Yang Di Jumlahnya Yang Di PTS Kemudian Bantuan Kota Internet Untuk 5 Juta Mahasiswa Untuk Pembelasaran Dari Rumah Ini Terus Kita Lakukan Meskipun Menelan Anggaran Yang Cukup Besar Yang 7 Trillion Di Dua Semester Kemarin Berat Sekali Bagi Kementerian Dan Bagi Pemerintah Di Dengan Masa Pandemi Ini Tapi Karena Ini Penting Kita Upayakan Kita Harus Mengorbankan Banyak Sekali Program Dan Tugas Tugas Kementerian Yang Lain Bantuan APG Untuk Mahasiswa POAS Dan Mahasiswa PPGS Ini Tugas Utamanya Tugas Kementerian Kesehatan Dan PNPB Tapi Masih Banyak Kurang Di Sana Sini Kita Kerahkan Anggaran Dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Sampai 9 100 Trillion Kita Alokasikan Kemudian Bantuan Peralatan Lab Dan Hibah Pendanaan Riset Untuk Perguruan Tinggi Selain Itu Juga Kita Kembangkan Lebih Informasi Adik-adik Di Pelosok Itu Tidak Ada Koneksi Internet Tahun Kemarin Kita Kembangkan Mini BTS Yang Kemudian Kita Uji Cobakan Di NTT Dan Maluku Alhamdulillah Dengan Ada Mini BTS Tersebut Maka Daerah Tersebut Tercover Oleh Untuk Pembelajaran Daring Kita Kita Juga Membuat Tablet Ini Dikti Edu Namanya Tahun Kemarin 5000 Unit Kita Bagikan Pada Adik-adik Mahasiswa Terutama Di Indonesia Timur Baik Di NTT Maluku Papua Tentu Jumlahnya Juga Banyak 5000 Unit Untuk Membantu Mereka Yang Tidak Bisa Melakukan Pembelajaran Daring Karena Tablet Ini Dilengkapi Dengan 600 Modul Pembelajaran Dari Berbagai Macam Program Studi Sehingga Tidak Perlu Koneksi Internet Nah Tahun Ini Kita Menyiapkan Bersama-sama Dengan Direkturat Deep Dasman Untuk Laptop Merah Putih Program 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 Kampus Merdeka Disampaikan Mas Menteri Ini 80 000 Kesempatan Bagi Mahasiswa Untuk Mengibuti Program Kampus Merdeka Di Tahun 2021 Untuk Mengakselerasi Kompetensi Adik-adik Sekalian Melalui Program Mikro Dekredensial Program Program Kampus Membangun Desa Internship Di Industri Magang Di Industri Pertukaran Mahasiswa Kemudian Juga Pengiriman Mahasiswa Ke luar negeri Ini Seribu Kemarin Terpilih Jadi 998 Tepatnya Dan Sudah Pada Berangkat Ke Eropa UK Amerika Serikat Dan Ke Banyak Negara Di Asia Maupun Australia Kemudian Kampus Mengajar Semester Kembali 15.000 Semester Ini 22.000 Mahasiswa Mengikuti Program Kampus Mengajar Kirausaha Mahasiswa Sekitar 1000 Kemudian Inovasi Mahasiswa Melalui Program PKM Total Sekitar 10.000 Mahasiswa Yang terlibat Di dalam Program PKM Tersebut Berbagai Inisiatif Baru Kita Sedang Lakukan Dengan Memperkuat FK Dan RSB Untuk Membantu Percepatan Vaksinasi Masal Agar Heart Immunity Ini Segera Terbentuk Dan Kita Siapkan 35.000 Vaksinator Relawan Vaksinator Baik Mahasiswa Maupun Dosen Koas Mahasiswa Koas Mahasiswa PPDS Kemudian Mobil Untuk Vaksinasi Keliling Kemarin Kita Lakukan Bersama Dengan Bermuda DKI Dan Polda Kemudian Juga Ke NTT Dan Akan Berangkat Ke NTT Dan Kemal Bukapua Ini Untuk Vaksinasi Merdeka Kemarin Alhamdulillah Dalam Waktu Sekitar 2 Bulan Bisa Menjangkau Hampir 2 Juta Warga Yang Divaksinasi Kemudian Pusat Pusat Vaksinasi Perbuahan Tinggi Kita Dorong Kita Akselerasi Agar Pembelajaran Tetap Muka Terbatas Itu Segera Bisa Kita Implementasikan Kampus Kampus Sudah Saya Minta Untuk Menyiapkan Diri Untuk Melakukan PTM Terbatas Dengan Protokol Yang Ketat Selama Pandemi Kemarin Kita Sudah Menenggarakan Tes Masuk Pergulan Tinggi Yang Dikuti Oleh Hampir 1 Juta Calon Mahasiswa Alhamdulillah Zero Case Tidak Ada Kasus Penularan Melalui Tes Masuk Pergulan Tinggi Artinya Kalau kita Berdisiplin Maka Mobilisasi Mahasiswa Dari Satu Tempat Yang lain Penyenggaraan Ujian Penyenggaraan Pembelajaran Di Kampus Itu Tidak Akan Menjadi Cluster Baru Selama Kita Disiplin Dan Ini Kita Akses Akses Pengembangan Vaksin Merah Putih Terutama Yang Di Uner Yang Sudah Siap Untuk Uji Klinis Jadi Kira-kira Perkembangan Hingga Hari Ini Mudah-mudahan Dengan Bergotong Royong Bersama-sama Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Lain Menyemangati Selalu Berpikir Positif Insya Allah Kita Akan Bisa Mempunyai Imunitas Yang Tinggi Dan Juga Demikian Mbak Moderator Mbak Camelia Dan Mas Rizal Selamat Datang Juga Pada Pak Rektor UJN Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Shalom Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Bapak Atas Pemaparan Materi Yang Sangat Menarik Untuk Kita Diskusikan Nantinya Dan Juga Berisi Informasi Yang Sangat Banyak Baiklah Untuk Menyingkat Waktu Langsung Saja Kita Masuk Pemaparan Pemateri Yang Kedua Yang Akan Disampaikan Oleh Prof Muliono Kepada Prof Saya Persilahkan Dengan Topik Gotong Royang Cipitas Peguruan Tinggi Yang Melibatkan Mahasiswa Dalam Mendukung Pembelajaran Tata Muka Terbatas Dan Bantuan UKT Kepada Bapak Dipersilahkan Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Sangat Saya Hormati Dan Saya Banggakan Pak Dirjen Dikti Prof Nizam Mbak Kamilia Moderator Dan Para Pembicara Narasumber Yang Lain Serta Bapak Ibu Para Peserta Webinar Saya Terus Terang Mbak Itu Tidak Tahu Apa Yang Dimaksud Dengan Judulnya Gotong Royong Sehingga Saya Akan Bicara Saja Terkait Dengan Pembelajaran Daring Begitu Karena Pada Intinya Bahwa Persoalan Kita Itu Adalah Saat Ini Karena Pandemi Maka Kita Belum Bisa Sepenuhnya Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Begitu Tadi Pak Dirjen Saya kira Telah Memberikan Banyak Hal Terkait Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Dikti Oleh Kemendiku Tristek Terkait Dengan Masalah Pendidikan Di Masa Pandemi Ini Jadi Tadi Sudah Disampaikan Terkait Dengan Bantuan Kota Kemudian Bantuan UKT Dan Dengan Kampus Merdeka Merdeka Belajar Itu Banyak Sekali Program-program Yang Telah Diperuntukkan Bagi Mahasiswa Kita Begitu Dan Sebetulnya Bahwa Gotong-royong Di dalam Pendidikan Ini Sudah Berjalan Sudah Terjadi Begitu Bahwa Semua Pihak Itu Memperhatikan Kesulitan-kesulitan Yang Dialami Oleh Kampus Kesulitan-kesulitan Yang Dialami Oleh Mahasiswa Mahasiswi Kita Dan Seterusnya Bahkan Bapak Ibu Semua Dengan Pandemi Ini Kemudahan Kemudahan Yang Disampaikan Atau Yang Diberikan Oleh Lembaga-lembaga Finansial Perbankan Misalnya Memberikan Bahkan Bukan Kredit Begitu Jadi Yang Membayarkan UKT Itu Banknya Kepada Kampus Kemudian Mahasiswanya Itu Nyicilnya Ke Bank Itu Misalnya Jadi UKT Dibayarkan Total Langsung Satu semester Oleh Bank Itu Ke Kampus Begitu Lalu Mahasiswanya Mencicil Ke Bank Itu Jadi Pola-pola Gotong Royong Pada Saat Pandemi Ini Sudah Sudah Masif Begitu Sudah Sangat Terasa Sehingga Intinya Sekarang Tinggal Masing-masing Harus Bisa Memanfaatkan Peluang-peluang Yang ada Kemudian Agar Ini Pembelajaran Di masa Pandemi Ini Berjalan Dengan Sebaik-baiknya Nah Saya akan Berbicara Mungkin Saya share Saja Untuk Mempermudah Berbicara Begitu Tetapi Nanti Mbak Kalau Waktunya Habis Langsung Dihentikan Saja Karena Mungkin Yang saya Ini Yang saya Siapkan Itu Barangkali Mungkin Banyak Sehingga Nanti Dihentikan Saja Prinsipnya Saya akan Menyampaikan Bagaimana Efektivitas Pendidikan Tinggi Dengan Pembelajaran Daring Begitu Lalu Ketika Kita Mengingat Atau Berbicara Tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bahwa Tujuan Dari Pendidikan Tinggi Kita Tentu Semua Sudah Paham Mengembangkan Potensi Mahasiswa Agar Menjadi Manusia Yang Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Berakhlak Mulia Sekat Berbilaku Dan Sebagainya Yang Apa Namanya Yang Baik-baik Begitu Lalu Juga Kita Harus Menghasilkan Lulusan Yang Menguasai Cabang Ilmu Pengetahuan Dan Atau Teknologi Untuk Memenuhi Kepentingan Nasional Dan Peningkatan Daya Saing Bangsa Juga Kita Harus Menghasilkan Iptek Ilmu Pengetahuan Melalui Penelitian Yang Memperhatikan Menerapkan Nilai Humanura Agar Kemana Fahatan Bagi Kemajuan Bangsa Dan Kemajuan Peradaban Dan Kesehatraan Umat Manusia Dan Juga Dharma Yang Ketiga Mewujudkan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penalaran Dan Karya Penelitian Yang Bermanfaat Dalam Mewujudkan Kejahteraan Umum Dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jadi Prinsipnya Bahwa Kita Perguruan Tinggi Itu Harus Mendelivery Artinya Ada Aspek Karsa Pikir Atau Kognitif Ada Rasa Atau Sikap Afektif Dan Karya Atau Keterampilan Psikomotorik Begitu Nah Kemudian Pembelajaran Yang dulu Kita Lakukan Pembelajaran Klasikal Atau Konvensional Itu Jelas Lebih mudah Lebih efektif Untuk mencapai Learning Outcome Begitu Itu Kalau dari Sisi hasil Tetapi Kalau dari Sisi kecepatan Nanti kita Ya Tidak Secepat Misalnya Untuk Yang Daring Untuk Yang Pengetahuan Begitu Tetapi Prinsipnya Pembelajaran Klasikal Ini Dengan Mahasiswa Misalnya Langsung Melihat Model Melihat Peragaan Di Melihat Laboratorium Praktek Di Laboratorium Atau Studio Langsung Bertemu Teman-temannya Di Perpustakaan Di Kantin Dan Seterusnya Begitu Nah Hal-hal Ini Itu Sangat Membantu Mahasiswa Di Dalam Pembentukan Karakter Begitu Lalu Mahasiswa Bisa Saja Bisa Sekali Termotivasi Dan Terinspirasi Oleh Penampilan Bapak Ibu Dosen Yang Dengan Gaya Menerangkan Di Kelas Begitu Piawaye Pandai Menerangkan Yang Kontekstual Dengan Kondisi Di Pabrik Di Industri Di Lapangan Begitu Dengan Contoh-contoh Real Ditambah Dengan Cerita-cerita Yang Historik Misalnya Begitu Itu Akan Sangat Mengesankan Bagi Mahasiswa Lalu Mahasiswa Pada saat Kondisi Normal Di unit Kegiatan Kemahasiswaan UKM Di BEM Kemudian Di olahraga Di Drumband Dan seterusnya Nah Suasana Akademik Semacam Itu Itulah Yang akan Membentuk Karakter Dan Semangat Mahasiswa Itu Jadi Bahwa Soft Skill Kemudian Keterampilan Itu Akan Lebih Mudah Di Peroleh Oleh Adik-adik Mahasiswa Dalam Suasana Akademik Yang hidup Dan meriak Di Sebuah Kampus Dalam Kondisi Normal Begitu Nah Saat ini Keadaannya Berbeda Semua itu Sekarang Tidak ada Untuk Sementara Kita Berpindah Ke Cara Pembelajaran Daring Begitu Nah Kuliah Daring Itu memang Saya kira Sudah Diterangkan Berkali-kali Oleh Banyak Teman-teman Begitu Banyak Faktor-faktor Yang menentukan Capaian Pembelajaran Atau Hasil Misalnya Kemudahan Akses Internet Kemudian Ketersediaan Perangkat Komunikasi Yang dimiliki Ada Yang punya Komputer Canggih Ada Yang punya Smartphone Tetapi Ada Yang Hanya Pakai HP HP Itu Barangkali Yang Hanya Bisa Untuk Fiturnya Tidak Komplit Dan Tidak Bagus Misalnya Semacam Itu Lalu Dari Sisi Bapak Ibu Dosen Teknik Penyampaian Materi Apakah Hanya PPT Saja PowerPoint Saja Ataukah Pakai Video-video Yang dilengkapi Dengan Animasi Dan Lain-lain Nah Ini Itu Juga Akan Berpengaruh Terhadap Ketercapaian Dari Tujuan Pembelajaran Lalu Platform Sistem Pelajaran Yang Yang Dimiliki Apakah Itu User Friendly Apakah Fiturnya Bagus Atau Dan Sebagainya Jadi Memang Banyak Sekali Hal Yang Mempengaruhi Hasil-hasil Pelajaran Secara Dari Saya Sendiri Bapak Ibu Ketika Mengajar Itu Yang Biasanya Untuk 2 SKS Di Kelas Itu 2x50 Menit Terasa Kurang Karena Kita Dengan Berbagi cerita Kontekstual Yang Disampaikan Begitu Sehingga Itu Intinya Banyak Yang Bisa Kita Sampaikan Lalu Sekarang Saya Mengajar Secara Daring Dengan Komputer 2x50 Menit Sudah Sama-sama Dalam Tanda Petik Sama-sama Capek Begitu Mas Mahasiswanya Saya yakin Juga Capek Saya Sendiri Juga Seperti Ngomong Sendiri Semacam Ini Di Depan Komputer Itu Juga Capek Dan Kalau Saya Tanya Ada Pertanyaan Ada Ini Ada Ini Banyak Yang Pasif Karena Mungkin Capek Begitu Sehingga Ini Harus Kita Cari Cara Cara Yang Baik Bagaimana Prinsipnya Agar Pembelajaran Daring Ini Tetap Bisa Memberikan Hasil Yang Baik Walaupun Tidak Seoptimal Pembelajaran Klasikal Tetapi Pembelajaran Klasikal Penuh Itu Juga Ada Kelemahan Karena Ya Pertama Kita Lalu Tidak Begitu Familiar Dengan Learning Management System Dengan Software Software Kemudian Dengan Apa Namanya Membuat Materi-materi Belajar Yang Baik Berbentuk Video Dan Lain-lain Sehingga Kecepatan Itu Menjadi Kurang Kurang Baik Artinya Kecepatan Untuk Penguasaan Ilmu Yang Lebih Lebih Banyak Dalam Waktu Yang Lebih Singkat Misalnya Nah Ini Bapak Ibu Adik-adik Sebelum Saya lanjut Ke Data Terkait Dengan Pembelajaran Daring Sekedar Informasi Saja Karena Ini Diadakan Oleh Lulusan Bidik Misil Ini Contoh Jumlah Lulusan Dari Bidik Misi Dan Daerah 3T Di UGM Untuk Tiga Periode Wisuda Yang Lalu Kemarin Agustus Tanggal 25 Kami Mewisuda Itu Sarjana Bidik Misi 360 Kemudian Diploma Diploma 3 dan 4 Di 3 dan 4 Ada 100 Dari Daerah 3T Sarjana 91 Diploma 23 Kemudian Mudur Ke Periode Wisuda Bulan Mei Bidik Misi Yang Lulus Dari Sarjana 177 Diploma 12 Daerah 3T Sarjana 32 Diploma 4 Mundur Lagi Ke Bulan Februari Itu Sarjana 355 Diploma 34 Untuk Daerah 3T Sarjana 34 Diploma 9 Orang Jadi UGM Itu Banyak Meluluskan Mahasiswa-mahasiswa Dari Bidik Misi Dan Daerah 3T Sehingga Adik-adik Dari Bidik Misi Dan Daerah 3T Yang kuliah Di UGM Itu Sangat Banyak Dan Ini Menjadi Harapan Bagi Kita Bahwa DAD Setelah Lulus Seperti Saudara-saudara Itu Nantinya Harapannya Bisa Lalu Berkiprah Untuk Kemajuan Bangsa Dan Untuk Pengembangan Atau Perkembangan Ekonomi Dan Tentu Harapannya Adik-adik Bisa Membantu Keluarga Bisa Membantu Adik-adiknya Untuk Kuliah Untuk Melakukan Studi Lanjut Sehingga Lalu Semuanya Akan Menjadi Lebih Baik Lalu Adik-adik Ini Sekedar Informasi Ketika Kami Bertanya Terkait Dengan Koneksi Internet Kepada Mahasiswa UGM Dari Sisi Mahasiswa Mahasiswa Yang Kuliah Secara Daring Itu Untuk Untuk Jumlah Mahasiswa Yang Kami Tanya Itu Sekitar 81,3% Mempunyai Koneksi Cukup Baik Begitu Jadi 81,3% Memiliki Koneksi Yang Sangat Baik Baik Dan Sedang Kemudian 36,6% Mahasiswa Mengikuti Kuliah Secara Asinkron Melalui LMS Kemudian 46,6% Mengikuti Kuliah Secara Asinkron Dengan Sosmed Dan 77,3% Mahasiswa Mengikuti Kuliah Secara Sinkron Dengan Aplikasi Video Conference Begitu Selanjutnya Ini Ketika Kita Tanya Tentang Kualitas Kuliah Kemiripan Kualitas Kuliah Begitu Artinya Kemiripan Kualitas Dan Penyampaian Antara Kuliah Daring Dan Kuliah Klasikal Yang Ada Di Kelas Begitu Kira-kira Sebanyak 50,5% Mahasiswa Berpendapat Kuliah Daring Cukup Memiliki Kemiripan Dengan Kuliah Dalam Kelas Begitu 50,5% Sedangkan Sisanya Merasa Berbeda Dan 38 Itu Kurang Dan 11,5% Sangat Kurang Jadi DAD Bahwa Sebetulnya Dengan data ini Itu kita harus Memperbaiki Artinya Kami sebagai Dosen Sebagai Apa Namanya Yang Memberikan Materi Kuliah Tadi Yang saya Sampaikan Bahwa Tidak Cukup Kalau Hanya PowerPoint Saja Hanya Cerita-cerita Semacam Ini Saja Makanya Ketika Saya Pertemuan Dengan BM Itu BM Mengeluh Bahwa Bapak Kami Capek Kuliah Dengan Daring Mengapa Karena Dalam Tanda Petik Waktu Kuliahnya Dikurangi Kemudian Tugasnya Menjadi Banyak Tugas-tugas Dari Bapak Ibu Dosen Menjadi Menjadi Jauh Lebih Banyak Dibanding Ketika Kuliah Tatap Muka Hal-hal Yang Sedemikian Ini Lalu Kita Gunakan Untuk Memperbaiki Cara Untuk Memperbaiki Materi Belajar Begitu Dan 83,4% Mahasiswa Merasa Kualitas Penyajian Materi Cukup Baik Sangat Baik Baik Dan Sedang Tentu Ini Angka Yang Sudah Baik Sebetulnya 83,4% Artinya Dosen-dosen Kita Di dalam Memberikan Kuliah Secara Daring Itu Sudah Baik Tetapi Kita Perlu Terus Meningkatkan Lagi Agar Kualitasnya Itu Sangat Baik Begitu Nah Kemudian Adek-adek Kelebihan Kuliah Daring Menurut Adek-adek Mahasiswa Kelebihannya Apa Dibanding Dengan Kuliah Yang Klasikal Begitu 80,8% Bilang Tidak Tidak Perlu Persiapan Ke Kampus Bangun Tidur Hanya Cuci Muka Pakaian Atasan Saja Sudah Bisa Untuk Mengikuti Kuliah Tidak 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 Pake Carna Panjang Mungkin Kita Juga Tidak Tidak Sehingga Itu Mudah Dari Sisi Mahasiswa Dari Dosen Pun Artinya Tidak Harus Starter Mobil Keluar Tidak Harus Macet-macet Di jalan Dan seterusnya Jadi Ada Hal-hal Yang Memang Positif Kemudian 72,2% Bilang Lebih Flexible Dan Relax 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 Yang Agak Bahaya Karena Tidak Termonitor Langsung Bapak Ibu Dosen Kalau Di kelas Mungkin Ngantuk-ngantuk Dosennya Jalan Mendekati Terus Disapa Jadi Malu Kalau Di Jaring Ini Adek-adek Mungkin Mungkin Lebih Santai Karena Kalau Ada PowerPoint Begini Pak Dosen Itu Tidak Bisa Melihat Masing-masing Secara Langsung Setiap Saat Begitu Nah Ini Yang 47,7% Pengalaman Baru Sebelumnya Belum Pernah Mengikuti Dan Seterusnya Dan Seterusnya Materi Terdokumentasi Dan Dapat Dipelajari Kembali Yang Saya Sampaikan Apabila Itu Ada Penjelasan Dengan Video Begitu Ya Kalau Hanya PPT Kan Baca Sendiri Saja Itu Kurang Atraktif Tapi Kalau Ada Video Ada Animasi Ini Akan Sangat Membantu Bagi Adik-adik Mahasiswa Dipelajari Dipelajari Berulang Sekarang Belum Mudeng Atau Belum Jelas Nanti Ketika Pikirannya Fresh Dibuka Lagi Itu Pasti Akan Mudah Untuk Mengetahui Dan Memahami Isi Kuliahnya Nah Kekurangan Kuliah Daring Menurut Mahasiswa 76,2% Jaringan Internet Tidak Stabil Jadi Adik-adik Saya Sendiri Sering Mendengarkan Saat Ini Yang Sering Menjadi Kambing Hitam Dalam Tanda Petik Adalah Jaringan Internet Dan Listrik Misalnya Pas Disampling Ditanya Kemudian Tidak Bisa Menjawab Lalu Tadi kan Sudah Saya Jelaskan Itu Dengan Sangat Rinci Oh Maaf Tadi Pas Yang Bagian Itu Saya Pas Tidak Mendengarkan Karena Listrik Di rumah Saya Mati Begitu Oh Begitu Ya Bagus Ya Misalnya Semacam Itu Jadi Banyaklah Ini Apa Hal-hal Yang Lucu-lucu Dan Hal-hal Yang Yang Perlu Kita Perbaiki Dan Ini Sebuah Pengalaman Baru Tentu Bagi Kita Semua Kemudian 67,1% Sering Diganti Tugas Online Sering Diganti Tugas Online Kalau Ini Dosennya Enggak Baik Kuliah Enggak Ada Kuliah Terus Diganti Tugas Misalnya Ini Enggak Baik Kalau Begitu Harus Ditegur Dosen Yang Suka Ganti Begitu Kemudian 63,7% Konsentrasi Kadang Menurun Nah Ini Tadi Karena Tidak Interaktif Barangkali Karena Pak Dosen Itu Juga Mikir-mikir Kalau Terlalu Banyak Improvisasi Cerita Yang Tidak Konteks Langsung Dengan Mata Pelajarannya Nanti Makan Waktu Untuk Menerangkan Kalau Makan Waktu Untuk Menerangkan Nanti Juga Kasian Adik-adek Mahasiswa Pulsanya Kuota Internetnya Yang Dipakai Menjadi Menjadi Banyak Kalau Full Sesuai Dengan SKS Yang Diberikan Secara Ini Yang Klasikal Ini Bapak Ibu Terkait Dengan Dosen Dosen Kami UGM Pengalaman Pelatihan Daring Bagi Dosen Itu 79,6% Dosen UGM Pernah Mengikuti Pelatihan Kuliah Daring Ataupun Mempelajari Secara Mandiri Pelaksanaan Kuliah Daring Sebelum Masa Darurat COVID-19 Jadi Alhamdulillah Bahwa Sebelum Kuliah Maaf Sebelum Pandemi COVID-19 UGM Telah memiliki Peraturan Rektor Yang saya Keluarkan Tahun 2019 Bahwa Semua Mata Kuliah Kontennya Sampai Dengan 40% Boleh Diselenggarakan Secara Daring Karena Iran Tetapi Pada Saat Itu Memang Baru Sedikit Dosen Yang Menjalankan Kuliah Daring Saya Berhenti Disini Pun Tidak Ada Masalah Artinya Ini Semua Pengantar Diskusi Saja Mungkin Saya Jelaskan Ini Bahwa Dari Sisi Pengalaman Pembelajaran Daring Bagi Dosen Ini Prosentasenya Selalu Mengajar Secara Tata Muka Di Kelas 33% Kemudian Pernah Mengajar Secara Blended Learning Dan Sudah Memanfaatkan LSM 30 Kesekian Persen Jadi Para Dosen Sebetulnya Sudah Sangat Berpengalaman Di Dalam Pembelajaran Daring Ini Hanya Angka-angka Saja Dan Banyak Transfrensi Saya Terlalu Banyak Begitu Sehingga Ini Kaitan Dengan MPKM Segala Ada Di Sini Tetapi Saya Akan Mengakhiri Guliah Ini Karena Waktu Terima Kasih Untuk Kesempatannya Mudah-mudahan Memberikan Wafasan Memberikan Pandangan Begitu Yang penting Kita harus Tetap Semangat Bahwa Gotong-royong Di dalam Pembelajaran Di dalam Pendidikan Ini Sudah Terjadi Dan akan Terus Kita Lakukan Tidak Boleh Pendidikan Ini Berhenti Karena Pandemi Karena Pendidikan Merupakan Hal Yang Sangat Penting Dan Masa Depan Bangsa Itu Ada Di Pendidikan Yang Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Materi Yang Disampaikan Sangat Menarik Untuk Teman-teman Semua Bahwasannya Apapun Kendala Kita Dengan Situasi Dan Kondisi Apapun Jika Kita Memang Punyai Minat Yang Kuat Dengan Cara Apapun Belajarnya Kita Tetap Semangat Seperti Itu Baiklah Lanjutlah Acara Selanjutnya Yaitu Pemapara Materi Yang Ketiga Oleh Mas Rama Fatur Rahman Dengan Materi Mahasiswa Menjadi Gadah Terdepan Dalam Membantu Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Dan Bantuan UKT Kuliah Kepada Mas Rama Dipersilakan Terima 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 Apakah Suara Saya Terdengar 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 Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Shanti Shanti Perkenalkan Nama saya Ramaphatu Rahman Sebagai Ketua BEM UKN Petra Jakarta Yang saya hormati Mendikbud Bistek Bapak Nadiemakarim Yang saya hormati Dirjen Dikti Bistek Bapak Profesor Nizam Dan yang saya hormati Bapak Ketua Foreign Director Indonesia Bapak Profesor Dan tentunya Terima kasih Kepada Mas Rizal Maula Sebagai Ketua Umum BPP Permad Dan Diksi Yang telah Mempersilahkan Saya Sebagai Pembicara Ataupun Narasumber Pada Persepatan Hari ini Kembali Izin Memperkenalkan Diri Nama saya Ramah Foto Rahman Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Pemper Ketua Jakarta Periode Ini Saya Diamanahkan Sebagai Ketua BEM Pemper Silahkan Saya Hadir Pada Forum Hari Ini Untuk Menyampaikan Sudut Pandang Mahasiswa Tuan-tuan Mahasiswa Mengenai Tema Pada Forum Hari Ini Yaitu Efektivitas Pendidikan Tinggi Dengan PTN Terbatas Dan Bantuan UKT Pertama-tama Kami ingin Mengapresiasi Dan Berterima Kasih Atas Berbagai Kebijakan Dan Program Yang Sudah Sedang Dan Akan Diimplementasikan Oleh Kementerian Dan Juga Stakeholder Pendidikan Tinggi Dalam Hal Ini Rektorat Rektorat Di Berbagai Universitas Di Indonesia Memang Pada Status Kua Hari Ini Kita Ketaui Bersama Di Tengah Lombang Pandemi COVID-19 Yang Tentunya Dengan Varian Yang Baru Yaitu Varian Delta Yang Menyebabkan Diberlakukannya Kembali PPKM Dengan Lebih Ketap Dibandingkan Pembatasan Sosial Seperti Sebelumnya Nah Pendidikan Tentunya Merupakan Sektor Yang Paling Terdampak Dan Yang Memaksakan Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Bahkan Pendidikan Tinggi Untuk Terus Menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh Tentu Untuk Tema Hari Ini Mengenai Efektivitas Pembelajaran Tata Muka Terbatas Kami Sebagai Mahasiswa Tentu Sangat Mendukung Adanya Upaya Seperti Ini Namun Tentu Harus Dipertimbahkan Berbagai Hal Seperti Bagaimana Skema Ataupun SOP Penerapan Daripada Kegiatan Perkuliahan Secara Tata Muka Terbatas Tersebut Kemudian Bagaimana Proses Vaksinasi Itu Diterapkan Secara Meluas Dan Masif Untuk Seluruh Mahasiswa Dan Untuk Seluruh Stakeholder Yang Ada Di Perguruan Tinggi Sipitas Akademika Kami Mendorong Adanya Perkuliahan Secara Tata Muka Terbatas Tentunya Memiliki Dasar Yang Pertama Kekurangan Ataupun Kelemahan Daripada Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Secara Daring Tentu Kami Sebagai Mahasiswa Memiliki Atau Mengalami Hal Yang Kita Seperti Kawan Kawan Di Fakultas Fakultas Kedokteran Fakultas Teknik Dan Fakultas Fakultas Yang Memiliki Praktikum Dan Sebagainya Ketika Hal Ini Kemudian Diterapkan Secara Daring Maka Teman-teman Mahasiswa Mengalami Yang Namanya Cognitive Learning Loss Jadi Kemampuannya Untuk Secara Praktikal Itu Justru Mengalami Penurunan Maka Dalam Hal Ini Kami Sebagai Mahasiswa Sangat Tentu Harus Diperhatikan Seperti Bagaimana Skema Peraturan Dan Tata Laksananya Seperti Apa Kemudian Juga Bagaimana Proses Vaksinasi Itu Kemudian Berjalan Dan Apa-apa Saja Peran-peran Mahasiswa Dalam Upayanya Menjadi Juarda Terdepan Dalam Bantu Pembelajaran Tata Buka Terbatas Dan Bantuan UKT Khusususnya Di Pembelajaran Tata Buka Terbatas Ini Kita Sebagai Mahasiswa Penyiap Peran Untuk Terlibat Sebagai Tenaga Relawan Dalam Upaya Percepatan Vaksinasi Kemudian Juga Mahasiswa Khususnya Kepada Organisasi Organisasi Mahasiswa Kita Wajib Menyiapkan Riset Ataupun Kajian-kajian Mengenai Bagaimana Kesediaan Mahasiswa Dan Orang Tua Dalam Melaksanakan Pembelajaran Tetap Buka Terbatas Tersebut Serta Riset Dan Kajian Bersama-sama Mahasiswa Untuk Turut Mengkaji Apa-apa Saja Mata Kuliah-mata Kuliah Yang Urgen Dan Relevan Untuk Diselenggarakan Secara Tata Pungka Terbatas Sehingga Kita Mampu Mengklasifikan Hal Tersebut Sehingga Bisa Dilakukan Dengan Maksimal Nah Tetapi Sampai Sejauh Ini Kendala-kendala Yang ditemui Oleh rekan-rekan Mahasiswa Sampai Hari ini Yaitu Adanya Proses Percepatan Vaksinasi Itu justru Cenderung Lebih Berfokus Pada Jaboditabek Dan Kota-kota Besar Tentunya Perguan Tinggi Dan Organisasi-organisasi Kemahasiswaan Yang ada Di Daerah-daerah Mengalami Kesulitan Untuk Mengakses Vaksin-vaksin Yang dibutuhkan Untuk Mempercepat Proses Vaksinasi Tersebut Maka Hal ini Kami ingin Mendorong Kementerian Pendidikan Kebudayaan Dan Risa Teknologi Untuk Semakin Memaksifkan Kembali Proses Vaksinasi Ini Dan Menyalurkannya Kepada Daerah-daerah Khususnya Kepada Universitas-universitas Yang ada Di daerah Tersebut Kemudian Dalam hal ini Kita juga Sebagai mahasiswa Memiliki Peran Mengenai Bantuan UKT Yang sudah Dirilis oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Meskipun Sampai hari ini Belum ada Petunjuk teknis Yang kemudian Untuk Melaksanakan Hal tersebut Namun Saat ini Mahasiswa Kita memiliki Peran apa saja Mahasiswa Melalui Organisasi Kemahasiswaan Diharapkan Ikut Mengkawal Dan Mengawasi Implementasi Beasiswa Dan Bantuan UKT Tersebut Dan Penyesuaian Atau Penurunan Yang ada Di Kebijakan Universitas-universitas Tersebut Dan Kami Sebagai Mahasiswa Juga Berharap Kepada Bapak Ibu Di sini Yang Menjadi Stakeholder Pendidikan Tinggi Kami Berharap Organisasi Organisasi Kemahasiswaan Diberikan Akses Dalam Keterlibatannya Dalam Menentukan Mahasiswa-mahasiswa Yang Berharap Menerima Bantuan Tersebut Karena Tidak Jarang Kawan-kawan Mahasiswa Yang Benar-benar Mengalami Kesulitan Justru Tidak Mendapatkan Bantuan Tersebut Kemudian Kami Juga Ingin Menyarankan Kepada Bapak Ibu Sekalian Bahwasannya Penurunan Ekonomi Yang Signifikan Ini Tentu Tidak Hanya Dialami Atau Diderita Oleh Mahasiswa Yang Terdapat Di Perguruan Tinggi Negeri Namun Juga Di Perguruan Tinggi Swasta Tadi Sudah Disampaikan Oleh Profesor Nizam Bahwasannya Sudah Dilakukan Bantuan UKT Kemendikbud Kepada Perguruan Tinggi Swasta Namun Dalam Hal Ini Secara Kelembagaan Perguruan Tinggi Swasta Itu Sampai Sejauh Ini Belum Terdapatnya Dasar Hukum Mengenai Bagaimana Kebijakan Penurunan UKT Atau Bantuan UKT Itu Diselenggarakan Perguruan Tinggi Swasta Seharusnya Di Peraturan Pendidikan Dan Budayaan Nomor 25 Tahun 2020 Itu Include Ataupun Termasuk Perihal Pasal Yang Mencapuk Perguruan Tinggi Swasta Karena Sampai Hari Ini Justru Kawan-kawan Di Perguruan Tinggi Swasta Kesulitan Untuk Mendapatkan Atau Menerima Atau Merasakan Kebijakan Pendurunan UKT Di Masing-masing Perguruan Tinggi Tersebut Dan Kami Teman-teman Mahasiswa Juga Memberikan Saran Rekomendasi Agar Seluruh Entitas Mahasiswa Di seluruh Perguruan Tinggi Juga Berhak Mendapatkan Keringanan UKT Secara Merata Karena Tidak Hanya Satu dua Saja Yang Mengalami Atau Menerima Atau Mengalami Kesulitan Seluruh Contoh Perguruan Tinggi Yang Memberikan Keringanan UKT Secara Merata Adalah Institut Pertanian Bogor Yang Mana Di Dalamnya Terdapat Pengambalian Ataupun Istilah Kekiniannya Adalah Cashback Sebanyak 700 ribu Untuk Seluruh Mahasiswa Yang Ada Di IPB Tersebut Maka Hal Ini Juga Tentu Relevan Atau Patut Diterapkan Juga Di Seluruh Universitas Yang Ada Indonesia Kemudian Kami Juga Menyarankan Kepada Pemerintah Dalam Menikuti Ristek Untuk Membuat Semacam Standar Operasional Dengan Indikator Indikator Yang Rigit Indikator Yang Jelas Berkait Dengan Mekanisme Pengajuan Keringanan UKT Karena Di Perguruan Tinggi Justru Mengalami Perbedaan Dalam Hal Sisi Administrasi Perihal Pesarat Untuk Memenuhi Untuk Memenuhi Keringanan UKT Tersebut Maka Perlu Adanya Standar Yang Sama Rata Semua Perguruan Tinggi Mengenai Bagaimana Mekanisme Penurunan UKT Maka Dari Itu Perlu Diterapkan Oleh Pemerintah Kemudian Kementer But Perlu Untuk Memberikan Kesempatan Tidak Hanya Kepada Mahasiswa Yang Sudah Ongoing Tetapi Juga Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Yang Baru Mahasiswa Yang Untuk Saat Ini Mahasiswa Angkatan 2021 Itu Perlu Dipasilitasi Untuk Diberi Kesempatan Untuk Penyesuaian Atau Penurunan UKT Banding UKT Dan Kami Juga Semua BEM-BEM Yang Ada Di Berbagai Notoritas Juga Punya Kendala Yang Sama Yaitu Tidak Adanya Transparansi Dari Keputusan Ataupun Siapa-siapa Saja Yang Menerima Penerimaan Bantuan Tersebut Dalam Artian Seperti Ini Jadi Ada Mahasiswa Yang Betul-betul Kesulitan Akan Tetapi Justru Tidak Mendapatkan Fasilitas Yang Semestinya Dia Dapatkan Yaitu Bantuan UKT Ataupun Penurunan UKT Dari Bulganti Tersebut Jadi Kami Punya Kendala Yang Sama Yaitu Seharusnya Apabila Mahasiswa Mengajukan Keringanan UKT Kemudian Tertolak Maka Tentu Kami Juga Perlu Diberikan Alasan Mahasiswa Tersebut Perlu Untuk Diberikan Penjelasan Atau Transparansi Mengapa Akhirnya Mereka Tidak Mendapatkan Fasilitas Yang Sebagaimana Mestinya Padahal Kondisi Kondisi Dari Ekonomi Orang Tersebut Mengalami Kesulitan Dan Kami Juga Dalam Hal Ini Menyarankan Untuk Kementerian Pendidikan Memberikan Sanksi-sanksi Yang Secara Tegas Terhadap Perluan-perluan Tinggi Yang Tidak Mematuhi Peraturan-peraturan Kementerian Sebagaimana Sudah Ada Dan Dalam Hal Ini Juga Harus Diberikan Penegasan-penegasan Kembali Agar Penerimaan Atau Kesempatan Untuk Mendapatkan Bantuan UKT Tersebut Betul-betul Dirasakan Oleh Perkan-perkan Daripada Mahasiswa Itu Sendiri Seperti Itu Yang Bisa Saya Sarankan Dan Itu Juga Merupakan Hasil Dari Kajian Dari Teman-teman Di BEM Di Teman-teman Mahasiswa Jadi Kami Memiliki Pandangan-pandangan Yang Sama Kami Sepakat Dengan Pelaksanaan Pembelajaran Secara Perkepatan Vaksinasi Kemudian Juga Untuk Menerapkan Kebijakan Secara Tetap Buka Terbatas Ini Perlu Adanya Perlibatan Perlibatan Mahasiswa Untuk Kita Sama-sama Riset Atau Sama-sama Mengkaji Mata Kuliah Mata Kuliah Apa Saja Yang Betul-betul Menjadi Urgen Atau Relevan Untuk Diterapkan Secara Tetap Terbatas Dan Kami Merikaskan Kembali Terima Kasih Yang Banyak-banyak Pada Kementerian Dan Bapak Ibu Rektor Karena Sudah Meluarkan Kebijakan-kebijakan Bantuan UKT Bantuan Kuota Dan Kemudian MBKM Kami Sangat Apresiasi Tersebut Tapi Tentu Kami Sebagai Kaum Intelektual Sebagai Kaum Intelektual Organik Juga Memberikan Saran Dan Masukan-masukan Terkait Apa-apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Dan Dibnah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Ataupun Penyampaian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Mas Rama Telah Menyampaikan Materinya Baiklah Langsung Saja Kepada Cara Selanjutnya Sesi Tanya Jawab Oke Oke Saya Persilahkan Kepada Teman-teman Yang Mungkin Pertanya Sekiranya Ini Satu Penanya Nantinya Pertanyaan Dari Teman-teman Semua Akan Kami Rekat Dan Kami Kirim Langsung Ke Bapak Matri Silahkan Sama Mas Haris Oke Mbak Oke Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Terima kasih Buat Kesempatan Yang Diberikan Pada Hari Ini Sebelumnya Saya Hormati Nadim Makarim Selaku Kemen Dikbud Restek Dikti Republik Indonesia Yang Kesempatan Kali Ini Memang Beliau Sumpat Keluar Tadi Yang Kedua Yang Saya Hormati Prof. Nizam Sebagai Pelti Dirjen Dikti Dan Yang Saya Hormati Prof. Anud Mulyono Selaku Ketua Forum Rektor Indonesia Dan Yang Saya Hormati Sahabat Rizal Maulah Ketua Pengurus Bursat Untuk Mahasiswa Dan Alumni Ketua 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 BEM BPN Peteran Jakarta Sebelum Terima Terima Ketua buat kawan-kawan dan juga kesempatan diberikan kepada saya. Untuk terkait kali ini, saya ingin menanyakan beberapa poin yang di mana hal ini kita membahas terkait tentang efektivitas pendidikan tinggi dan PTM terbatas dan bantuan UKT kuliah. Mungkin sebelumnya saya ingin sedikit apa, karena kebetulan di sini dari perwakilan dari Kemendikbud Jawa tidak ada, jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit permasalahan ataupun sebuah tanggapan pertanyaan yang bisa ditanggapi nanti dari Ketua Korum, dari Korum Rektor Indonesia. Mungkin itu yang pertama, pertanyaan saya begini, Pak. Mungkin bisa disampaikan ataupun bisa ditanggapi nanti terkait penekanan dalam pertemuan tetap muka. Dan tentunya, oh iya sebelumnya, mohon maaf ya, saya perkenalkan Amdulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Arisan. Saya dari Universitas Borneo Tarakan di Kalimantan Utara. Untuk di perbatasan utara, di perbatasan langsung dengan Malaysia. Sebelumnya, saya ingin menanyakan untuk terkait beberapa pertanyaan, yaitu, mungkin nanti akan ditanggapi dengan Bapak Korum Rektor Indonesia. Karena kebetulan beliau di sini salah satu yang masih bertahan untuk bisa menanggapi nanti. Yaitu pertanyaan saya begini, Pak. Untuk terkait mengenai bantuan, bantuan UKT ini kan saya kira memang ini adalah untuk membantu keberlangsungan untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi dengan salah satu efisien dan juga efektifannya ini untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang hari ini, yang kita katakan bahwa tidak ada mahasiswa yang tidak terdampak dengan adanya pandemi. Saya kira itu semua kawan-kawan dan juga dari Bapak Korum Rektor juga mengetahui soal itu. Untuk terkait mengenai ini, mengenai kota, sebenarnya saya ingin tanyakan, berapa sih kota per kampus? Atau apakah memang sama untuk terkait mengenai bantuan kota untuk di semua kampus? Mungkin dari nanti UGM bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan kampus yang lain. Karena untuk di kami, di Universitas Pernyata Rakan ini, kebetulan itu penetapan kemarin ada 592 mahasiswa. Dan tentunya hari ini, 592 mahasiswa ini terjadi sebuah pemberhentian secara massal. Saya kira saya anggap seperti itu. Dan yang kedua, untuk terkait ini, apakah memang sebenarnya, apakah kampus itu ada hak untuk memperhentikan seorang mahasiswa dalam penerima bantuan ini? Sedangkan saya tahu bahwa di Juklak itu, Juklak pelaksanaan bantuan UKT ini, orang yang berhak untuk diturunkan terkait atau pemberhentian terkait bantuan UKT ini ada 4 poin. Itu ketika meninggal dunia, yang kedua ketika dia mengundurkan diri sebagai penerima bantuan, yang ketiga mendapat sanksi akademik, yang keempat mundurkan diri. Jadi ada 4 poin ketika ingin diberhentikan seperti itu. Tetapi, ini menjadi sebuah gambaran di kampus, bahwa persoalan yang seperti ini, terjadi 592 mahasiswa yang sebelumnya mendapat bantuan UKT yang sampai untuk di semester ganjil ini, itu ternyata diberhentikan dengan alasan bahwa belum mendapat sebuah kejelasan, info kejelasan dari Kemendikbud terkait program bantuan UKT ini. Nah, kiranya hal ini perlu disampaikan dengan jelas, bahwa apakah memang dari Kemendikbud ini belum menyampaikan ke semua kampus secara merata atau bagaimana. Dan yang keempat, saya dengar juga untuk terkait pertanyaan saya yang keempat begini, kalau untuk yang tahun semester ganjil, dari kampus saya itu, dengar-dengar juga akan membuka secara pendaftaran baru, pendaftaran baru untuk mendapat bantuan UKT. Nah, tetapi saya katakan bahwa di Juklaki itu ada yang namanya penerima lanjutan. Nah, ketika dibuka baru, bahwa penerima lanjutan ini akan secara langsung luntur dengan secara persyaratan penerima lanjutan. Nah, hal ini kan menjadi kontradiksi untuk di kita di mahasiswa. Nah, harapan kita persoalan yang seperti ini perlu dijelaskan secara baik, sehingga kita bisa dapat memahami. Nah, untuk terkait selanjutnya, saya juga ingin untuk melakukan bahwa kita untuk di Universitas Borneo Tarakan, khususnya di Kalimantan Utara, kita berharap memang untuk persoalan, perkulian tetap muka, kita berharap ingin diterapkan secara keseluruhan. Karena apa? Dengan ini, kita juga dari mahasiswa ya, sudah beberapa disampaikan dengan alasan-alasan bahwa kita sudah bosan dengan perkulian secara daring. Nah, hal ini kan kita ingin merasakan bahwa mengembalikan bagaimana yang suasana perkulian yang sebenarnya. Karena secara langsung, ketika apapun kebijakan yang dikeluarkan, kita dari mahasiswa juga pengennya ya seperti itu. Untuk melaksanakan tetap muka secara langsung. Baik progres-progres, ya pastinya kita tetap akan mematuhi secara langsung. Ya, mungkin itu Pak dari saya. Sekiranya cukup jelas, mungkin nanti bisa ditanggapi, walaupun tidak ada perwadilan dari Kementerian Bud, tetapi ada ketoporun rektor Indonesia di sini. Sebelumnya, terima kasih buat kesempatannya. Kurang lebihnya menimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Haris. Pertanyaan ada empat ya, yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Mas Menteri. Nanti akan kami rekap dan kami sampaikan ke beliau. Seperti itu. Nah, mohon izin kepada Ketua Umum Polmadiksi, Bapak Materi, dan juga Mas Rama untuk ditanggapi. Saya persilakan kepada Bapak terlebih dahulu. Siapa Mbak yang menjawab, Mbak? Bapak. Bapak. Ya, kalau saya kan sebagai Ketua Forum Rektor, itu tidak menentukan seberapa orang dari masing-masing perguruan tinggi yang diberikan bantuan kuota internet, bantuan UKT, begitu ya, itu bukan saya yang menjawab. Karena saya sebagai Rektor, dan semua Rektor, itu juga pada prinsipnya mengajukan ke kementerian, begitu ya, sesuai dengan persaratan-persaratan dan jumlah yang ditentukan, yang ada. Jadi, kita pada prinsipnya hanya mengikuti saja ketentuan yang ada, kemudian kita usulkan. Jadi, mahasiswa-mahasiswa yang memenuhi persaratan, semua kita usulkan begitu ke kementerian. Jadi, yang diberi berapa, kemudian kriteria-kriteria yang kita ajukan, apakah semua diverifikasi terpenuhi atau tidak, begitu, itu tentunya bukan kemenangannya masing-masing rekor. Maksudnya, tanggapan Bapak terkait kebijakan pembelajaran tatap muka, Bapak, seperti itu. Untuk pertanyaan yang lain, nanti langsung kami, Seb, kami sampaikan dengan Bapak Menteri. Ya, begini, pembelajaran tatap muka sebetulnya yang membatasi itu kan pandemi ini ya, bahwa banyak sekali universitas, bahkan sekolah, dulu sebelum pandemi merebak, mencapai puncaknya pada bulan Juli, itu sudah merencanakan kuliah tatap muka. Seperti DUGM, itu kami merencanakan semester 1 2021-2022 ini, kami selenggarakan secara blended, begitu ya, secara bergilir, secara bergantian, atau shifting. Itu sudah sangat siap. Saya membentuk satgas tingkat universitas dikepalai wakil rektor akademik, satgas di tingkat fakultas dikepalai oleh wakil dekan bidang akademik, kemudian semua sudah ada kepanitiaan. Apa saja yang harus dilakukan, nanti bahkan ya, kalau misalnya dalam sampling, kami menggunakan jenus untuk sampling, ada yang positif, lalu kemana yang positif itu harus diisolasi. Semua persiapan sudah jadi, tinggal pelaksanaan. Tetapi itu bubar, betul ya, karena merebaknya pandemi yang memuncak begitu. Sehingga saat ini, DUGM untuk semua kuliah itu masih daring, tetapi laboratorium sudah dibuka. Jadi adik-adik yang praktikum, adik-adik yang melaksanakan penelitian, yang tingkat akhir, begitu ya, dan S2, S3 masuk lab, itu sudah boleh. Dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, nanti ketika ini ada penurunan yang signifikan pandemi ini, itu kita juga akan merencanakan lagi untuk kuliah blended ini, begitu. Karena ya tadi bahwa kita meyakini bahwa kuliah tatap muka itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding yang daring 100%. BEM, kami juga sudah ada tanya, BEM, kapan Pak kami boleh berkegiatan di kampus? Kapan kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ini, dengan komunitas-komunitas dan lain-lain? Itu kan sudah pada, ini, anak-anak sudah pada ingin masuk. Nah, ini pelan-pelan kita akan buka, tetapi ya, harus hati-hati ya. Jadi program para rektor itu adalah mempercepat vaksinasi. Adik-adik mahasiswa harapannya itu secepatnya mendapat vaksin, sehingga bisa lebih meyakinkan untuk kita membuka kampus, mulai dari kegiatan-kegiatan yang bisa dikontrol, bisa terkontrol. Jadi ada cerita begini, Mbak, sebelum yang puncak COVID kemarin terjadi, itu kami sudah membuka praktikum. Membuka praktikum, kemudian ada juga anak-anak yang ulang tahun ini, ulang tahun BEM-nya atau ulang tahun KM, kegiatan mahasiswanya. Kemudian ada seorang yang ikut praktikum segaligus panitia ulang tahun itu. Ternyata dia kena COVID-19, tetapi mungkin tidak langsung diswet, agak flu-flu, tetap mengikut kegiatan. Akhirnya banyak yang tertulang, baik yang ikut praktikum maupun yang panitia ulang tahun itu, yang kemudian kami isolasi di asrama UGM. Tetapi ya alhamdulillah, karena anak-anak udah semuanya sembuh semua, tetapi ya sempat membuat panik juga pada saat itu. Nah ini menghindari hal-hal yang semacam itu, tentu harapannya masing-masing universitas itu merencanakannya dengan sebaik-baiknya, begitu. Untuk kuliah tatap muka ini, ataupun praktikum di laboratorium. Ya saya kira itu. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya dan tangkapannya. Nah jadi untuk teman-teman semua, ada 53 penanya di Q&A, kolom Q&A, nanti pertanyaannya akan kami rekap dan kami kirim ke Mas Menteri. Dan salam hormat juga kepada beliau, tidak bisa mengikuti kegiatan kita sampai akhir pada hari ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan atau pemaparan yang kami sampaikan salah. Lebih dan kurang, mohon maaf. Akhiru kalam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.